Ekonomi dunia di ujung tanduk, dunia perlu tatanan sistem baru. Berdasarkan prediksi di International Monetary Fund dan Bank Dunia, akan ada 66 negara yang ekonominya akan abruk, dan sebanyak 320 juta penduduk dunia sudah mengalami kelaparan akut, ungkap Presiden Jokowi di salah satu kesempatan. Sebelumnya, IMF juga telah menurunkan proyeksi ekonomi dari 3,6% menjadi 3,2% pada 2022. Pada tahun depan, akan lebih lemah lagi dari 3,6% ke 2,9% dari sisi pertumbuhan ekonomi global. Ini artinya, ekonomi global akan melemah. Sementara di sisi yang lain, tekanan inflasi dunia justru bertingkat. Seperti data yang dirilis IMF tahun ini, inflasi akan naik 6,6% di negara maju, sementara di negara berkembang akan pada level 9,5%. Bahkan menurut PBB yang diwakili oleh seksjennya Antonio Guterres, ekonomi dunia tahun ini mengalami kesulitan, sedangkan untuk tahun depan, malah gelap kulitah. Kondisi ekonomi yang makin kelam ini terjadi sejajinya tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi kapitalisme sekularisme yang diterapkan, diadopsi dan dijadikan acuan dunia saat ini. Sistem yang berbasis ribawi, syarat spekulasi dan berjalan culas sehingga berbuah ketimpangan di mana para pemilik modal semakin jaya, sedangkan yang miskin makin merana dan terpunggirkan. Fakta dan dampak nyata dari sistem ribaunya berakibat negara-negara dunia terjerat hutang. Bahkan semakin lama, alih-alih berkurang besaran hutangnya, malah semakin bertambah dan terus bertambah setiap tahunnya. Sri Lanka, salah satu contoh nyata terbaru bagaimana negara yang tumbang karena hutang. Sudah teramat jelas bahwa penerapan sistem ekonomi kapitalis lah yang membuat ekonomi dunia saat ini porak-poranda dan diprediksi keambruknya tinggal menunggu waktu bila tetap terus diterapkan. Pada titik kritis inilah, dunia perlu mencari sistem pengganti, yakni sebuah sistem aturan yang mampu membawa dunia pada kegemilangan. Sistem pengganti tersebut haruslah sistem yang tidak berangkat dari hasil rekayasa pemikiran manusia, tapi harus datang dari pencipta manusia, alam, semesta, dan kehidupan. Itulah sistem ekonomi Islam yang juga merupakan sistem kehidupan yang komprehensif. Islam memiliki aturan kompleks dengan seperangkat aturan pemerintahan, politik, hukum, ekonomi, sosial, pergaulan, pendidikan, hingga sanksi. Bukti empiris menggambarkan dengan sangat jelas tinta emas keberhasilan sistem Islam dalam mengatur dunia. Selama kurun waktu 13 abad, sistem ekonomi Islam mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya. Ini bisa terwujud karena visi kesejahteraannya bukanlah berdasarkan pendapatan domestik brutto, tapi terpenuhinya kebutuhan seluruh masyarakat secara adil dan rata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!